Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kalau khusus mengandang pria pria tapi sudah kita beruntungannya pria rindah di nasi teman-temannya ini banyak banyak audience ini sesuai dengan mekanisme siap sudah siap pria sudah kalau orang yang kecil kalau sudah kalau orang yang kecil berarti stresnya sudah berkurang kalau orang yang kecil stresnya itu berkurang sesuai dengan mekanisme ujian berusau presentasi 10 sampai 12 menit setelah itu masukan dari penguji utama kemudian 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 bahasa menadu yang bisa berpantah kalau proposal karena kalau proposal itu itu mereka masukkan untuk menjadi pemanggu di lapangan walaupun kami dari pemimpin berdua varian ke pemimpin dua sudah mengarahkan masih dan pasti ada celah nah celah itu menjadi dasarnya dia untuk memperbaiki proposal untuk perumahan itu itu yang saya mau sampaikan yang pertama dan yang kedua semua direkam dicatat kadang-kadang kalau kita mencatatkan ada yang lewat nah kalau mereka itu kan bisa dibuka lagi apa yang menjadi masukan dari penguji pertama dan penguji sekarang dipersilakan kepada pria pria yang perempuan untuk mempersentasikan proposal skripsinya yang berjudul pengaruh lingkungan sekolah terhadap menggunakan karakter siswa di SMP Nd. 1 Modaya di Jamatan Modaya Kabupaten Longo Timur dipersilakan pria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan yang saya hormati Bapak Deputur Adian UMP selaku penguji satu saya yang saya hormati Ibu Adia Asma UMP selaku penguji dua saya yang saya hormati Profesor Doktor Mena Benila Mareksi selaku pemilih satu saya yang saya hormati Bapak Ilham terhadap Ibu Adia Asma UMP selaku penguji dua saya Terima kasih banyak itu waktu yang telah diberikan yang bisa menuruti saya di sejenak yang berjubung kemarin di depan sekolah terhadap penumpukan karakter siswa di SMP Nd. 1 Modaya di SMP Saya Tria Dida Asmi ini 18 2013 2021 Saya akan mempersengasikan terhadap demikian Ternyata di SMP Masalah Lembaga Pendidikan merupakan LALAR yang secara terjenak dipercaya dapat membiarkan peserta didik yang memiliki karakter dengan usaha seluruh komponen menyebabkan situasi yang dimiliki PENialasi Karakter yang diharapkan memiliki peserta ini Sebagaimana yang tersangka di dalam musuh keletihan dari pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa Yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan ada 18 karakter Yaitu jujur, toleran, religius, disiplin, kreatif, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ini tahu Semangat kebangsaan, cinta tanah air, penghargai investasi, bersahabat, konsumikatif, cinta damai, gemar membaca, penduduk lingkungan, penduduk sosial, dan penduduk jauh Namun pada kenyataannya, masih banyak penduduk pendidikan yang belum berhasil dalam membentuk kakak-kakak tersiswa Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi, masih banyak siswa yang berhasil berbohong, minat membacanya kurang, tidak disiplin Tidak sopan, sering berkelahi, kurang muda berlindungan, dan kurang muda di sekolah Faktor yang mempengaruhi, faktor yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat Pembentukan karakter di sekolah sangat diperlukan, karena seorang anak memiliki waktu yang cukup banyak untuk berada di lingkungan sekolah bersama teman-teman sebuah sekolah Ingkungan sekolah merupakan kesatuan ruang dalam bentuk pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pelajaran, atau pelatihan Dalam langkah membantu para siswa ada yang mampu mengandalkan potensinya secara optimal, baik yang menyambut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik-kontologi Dalam upaya pembentukan karakter di sekolah, tidak lepas dari yang namanya guru Seorang guru harus mempunyai kompetensi ketumbuhan, yaitu kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional Apabila guru mengomongsi 4 kompetensi tersebut, pemungkinan besar dapat membentuk karakter yang baik terhadap siswanya Okservasi awal yang penderita dilakukan di SMP Negeri 1 Badaya, Kecamatan Badaya, masih terdapat siswa yang mencari dilakukan kurang berkarakter Di sekolah tersebut masih ada siswa yang melaksanakan badan, berbohong, tidak disiplin, tidak sopan, sering berkelahi, dan kurang rasa sering berkaitan Dengan demikian peneliti bermaksud untuk meneliti tentang adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 1 Badaya Batasan masalah pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 1 Badaya, Kecamatan Badaya Peneliti operasional Peneliti operasional Peneliti operasional Peneliti operasional fokus kepada lingkungan sekolah sosial dan nilai sosial di SMP yang kedua adalah pembentukan karakter pembentukan karakter merupakan usaha, cara, dan proses mendidik dan mengarahkan siswa agar dapat mengetahui yang baik dan murah sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak dan memperhatikan karakter yang positif dalam kehidupan sehari-hari karakter yang dimaksud peneliti disini adalah karakter jujur, karakter disiplin dan karakter toleran, siswa di SMP Negeri Satu Merayak tujuan penelitian ada pun tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hidupan sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin di SMP Negeri Satu Merayak penelitian penelitian ini dapat diharapkan menempat wawasan ilmu pengetahuan dan memperkarya hasil penelitian yang sudah ada serta dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh hidupan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa manfaat kegunaan teologi praktis bagi peneliti bagi dapat menambah wawasan dan pengalaman serta bermanfaat dan meningkatkan motivasi gelada bagi siswa memberikan ide kepada siswa dalam meningkatkan motivasi bagi lembaga pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pembinaan dalam pembinaan karakter siswa penelitian penelitian kelebihan dikenal oleh Dwanisa Aini yang sejak tahun 2018 dari Universitas Alman Seria Kelabuhan Batu yang berdurut pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa SMA dan berdiri perbedaannya terletak di lokasi dan waktu penelitian dan di mana penelitian ini meneliti di SMA 23 atau utara pada tahun 2018 sedangkan penelitian meneliti di SMA dan bersama di Kudaya pada tahun 2022 perbedaan yang lainnya juga terletak di fokus pembentukan karakter pada penelitian tersebut fokus terkadang pembentukan karakter dan dijimus harap penyujur karakter kesimpin dan harap tercinta ramai sedangkan di dalam penelitian penulis fokus pada pembentukan karakter kesimpin karakter penduduk dan karakter toleran kemudian penelitian tersebut meneliti di sekolah menang atas dan peneliti penulis dan peneliti meneliti di sekolah menang atas yang kedua skripsi oleh BILD dan KAMASIA tahun 2017 Universitas Negeri Sumatera Utara yang berjudul pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa di masjid tahun salam Kecamatan Medan Perbedaannya ialah terletak di lokasi dan melakukan penelitian penelitian tersebut meneliti di masjid tahun salam Kecamatan Medan Sipisa pada tahun 2017 sedangkan penulis meneliti di SMP di SMP Kecamatan Medan yang akan dilakukan pada tahun 2022 perbedaan perbedaan yang banyak diberkati fokus pembentukan karakter pada penelitian tersebut fokus terhadap pembentukan karakter religius karakter judul karakter insiklin dan karakter sitada yang serangkan dalam penelitian berlis fokus kepada pembentukan karakter silin karakter judul dan karakter toleran kemudian penelitian tersebut meneliti di sekolah menang atas dan peneliti semeneliti di sekolah menang atas pelandasan dewa lingkungan sekolah lingkungan merupakan segala aspek yang berpengaruh terhadap kekembangan manusia sementara itu menurut hati Anasari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak baik berupa genda peristiwa maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh buat pada anak yaitu dimana proses pendidikan itu berlangsung dan dimana anak berlis fokus menurut Syamsul Yusuf menyatakan sebagai berikut sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan pengajaran dan laksan dalam rangka membantu siswa agar mampu melakukan potensinya baik yang menyambut aspek moral spiritual dan ritual emosional maupun sosial lingkungan sekolah adalah juga benda ini jangkati serta seluruh komisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis memaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengurangkan pendidikan berdasarkan orang yang di atas dapat disitukan bahwa lingkungan sekolah merupakan pentad bagi peserta didik untuk belajar secara terarah mudah-mudahan makin pengantaran dari guru yang didalamnya mencapuk keadaan sekitar suasana sekolah relasi yang tak berserta didik terkait untuk peserta didik dari guru dan staf sekolah kualitas guru dan mentoro mengajarnya keadaan gedung masyarakat sekolah kategoritas fasilitas fasilitas sekolah dan sarana persenangan karena sekolah pembentukan karakter karakter merupakan perilaku baik dalam menjelaskan peran dan fungsinya sesuai amanah dan terlindung dalam termus besar bahasa Indonesia karakter adalah simpat-simat kejiwaan akhlak atau bidik terkait yang menggunakan seseorang dari yang bayang karakter juga bisa dipahami sebagai peribadian atau warna dengan demikian orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki keperibadian atau berwarna menurut suyano dalam az karakter karakter adalah cara berfikir dan berkari laku yang menjadi cirihan yang disini untuk hidup dan musuh yang sama baik dalam untuk keluarga masyarakat bangsa dan mana individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan setiap ketika dari keputusan yang dia boleh pendidikan karakter pendidikan karakter diakilkan sebagai pendidikan nilai diperkati moral dan pendidikan mantap yang berhubungan menempatkan kemampuan peserta didik memberikan keputusan baik dan memelihara apa yang baik dan memilihkan kebayangan dalam menciptakan sehari-hari dengan sepenuhkan istilah pendidikan karakter mulai ditenalkan sejak tahun sejak 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 pendidikan karakter pendidikan karakter mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan dengan demikian pendidikan karakter dapat diatakan sebagai sebuah dalam mencintai dan melakukan kebaikan dalam pendidikan seharian faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter yang bernama faktor insting yang kedua ada kebiasaan yang ketiga kebetar kehidupan yang keempat suara batin atau suara hati yang berlima adalah pendidikan pembetukan karakter pembetukan karakter pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor khas yang ada dalam diri yang bersabutan dan ini sering disebut dengan faktor endogen dan faktor lingkungan atau exogen yang menantar dibuatnya saat terjadi interaksi segala sesuatu yang berada di dalam pengaruh kura baik sebagai individu maupun sebagai dari masyarakat adalah faktor lingkungan jadi usaha dalam mengembang karakter pada tertarik individu dan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan pada dasarnya karakter adalah dualitas pribadi seseorang yang terbentuk melalui proses daya baik secara program maupun informal jadi pendidikan karakter dalam arti luar pada dasarnya adalah menyiapkan lingkungan pembelajaran yang membunyikan interaksi diantara rukus khas yang ada dalam diri seseorang dan lingkungannya memberikan kontribusi maksimal untuk mengembangkan dan menghormatkan kebajikan yang ada dalam diri orang yang bersampungan secara metodologi penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta simpaksifat serta hubungan antara fenomena yang disini kedua penelitian ini adalah penelitian yang menjelaskan memakai secara objektif mengenai pengaruh lujuan sekolah terhadap pembentukan peraksaan siswa di SMP 1 dayak lokasi dan waktu penelitian 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 dalam di SMP 1 dayak kawasan dayak kawasan pulang pulang provinsi sulawesi utara pada bulan juni 20 populasi dan sampah yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP 21 pendaya kecamatan pendaya yang berkiri dan 185 siswa ada pun pencet populasi sebagai berikut kelas 7A 25 siswa kelas 7B 25 siswa kelas 8A 26 siswa kelas 8B 22 siswa kelas 8C 21 siswa kelas 9A 23 siswa kelas 9B 20 siswa dan kelas 9C 23 siswa dan kurang diatas penelitian hanya mengambil populasi siswa yang beragam Islam yang bergumlah 178 sisi dalam penelitian ini yang menjadi sampah adalah sebagian data dari muskulasi yang diperliki dalam penelitian sampel terdiri menggunakan rumus samar yang lagi yaitu N kecil sama dengan N besar bar N besar kali D kuadrat 1 keterangan N kecil merupakan jumlah sampel N besar jumlah populasi dan D kuadrat resisi yang ditetapkan resisi yang ditetapkan pada penjajian ini adalah 5% berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas N besar 978 dan D sama dengan 5% dapat diketahui bahwa jumlah sampel sebagian 113 sampel variabel variabel independen variabel variabel berdasar dalam penelitian ini adalah lingkungan sekolah variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembentukan para persiswa ini kata variabel karya berdasarkan lingkungan sekolah indikatornya lingkungan sosial sekolah masuk munggu para pendidikan dan siswa yang kedua lingkungan sosial sekolah dunggu sekolah dan sekolah kerajaan karya yang kedua pembentukan karakter indikatornya adalah simpat disiplin simpat jujur dan simpat toleran teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data pada pendidikan ini adalah observasi pewancara observasi pewancara dan menggunakan kuisen dendek atau angkat angkat diberikan kepada pendidikan atau diop sesuai dengan kegiatan peneliti pada awal atau nomor pertama yang selamat peneliti antar di pengumpulan pengetahuan peneliti teknik analisis data data yang diperoleh dari lapangan penelitian selanjutnya menjual dan dianalisa sesuai dengan segitanya 4 data-nya. Data yang diperoleh dari lapangan penelitian ini adalah data yang bisa terbuat penelitian selanjutnya di dalam pengolahan dan pengenalisaan terhadap data yang ada di dalam penelitian ini juga dengan menggunakan metode secara berteraktif dengan menggunakan beberapa penelitian. Dalam penelitian ini penulis untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter siswa maka perlindungan menggunakan analisis regresi lingkungan sederhana yang dapat diimpulkan sebagai berikut Y sama dengan A tambah BX keteranganan Y sama dengan variable dependent X sama dengan variable independent A sama dengan konstanta dan B sama dengan koefisien regresi Terima kasih untuk presentasi ini saya saya komentar kepada ya terima kasih saudari pria yang menanggung yang mengurangkan waspul 15 menit lewati 1 detik diperlakan kepada komedi pertama untuk pria yang diperhatikan komedi pertama meter terima kasih terima kasih Ya silahkan Pak Adekan setelah itu saya mengundi Baik terima kasih Terima kasih. 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 Lalu bisa juga dimix, namanya teori eklektif, dicampur. Saya ambil pandangan pakat ini, jagung pakat ini, lalu saya keras dia dan saya memakai sendiri. Nah yang digunakan oleh pereja itu menyedarkan rakan dari 18 menjadi 3. Itu untuk pertanyaan, ya kalau begitu, kenapa begitu? Tadi ada penjelasannya, ada hal yang agak krusial, yang anda amati di dalam lapanan penyelitian. Misalnya siswa juga bohong, lalu tidak disiplin, itu anda yang menarik, toleran itu mungkin dijelaskan. Apa siswanya toleran-toleran? Bisa dua, bisa tidak toleran, bisa toleran sekali. Nah coba, bagaimana budaya? Agisinya bapak, ada yang semak toleran, ada yang juga tidak harus, kurang toleran yang bapak. Karena kan selain ada agama kristian negara di SPS itu, budaya juga berbeda. Ada jawa, itu mau menolong, dan juga menolong. Untuk keadaan kristian negara di SPS itu, ini kurang berlaku, karena di SPS itu tidak ada yang menolong. Ini juga saya bilang seperti, karena tidak ada yang menolong, dan menjadi bagian dari lingkungan sekolah itu. Bisa jadi, ya, diruga akan penaruh terhadap karakter kristian. Jadi, bisa saja ditambah, tetapi, atau boleh ditambah konsisten pada tiga itu. Saya tidak mengolusi yang terdibis itu, itu pengelitian lancar. Waktunya, tapi kita kasih agama akademik. Jadi, mungkin kalau ada penelitian, saya melihat hal yang domina, dan hal yang domina, itu penting. Ya, bukan berarti membutuhkan yang lain, tapi kalau ini dasar ini ada kan, dan di dalam lingkungan interaksi sosial-musyarakat yang ada di situs penelitian, ini bagus sekali ini kan, ya bagus sekali. Misalnya, duduk di praktek berdasar, kalau orang-orang berdasar di YouTube, ya, bisa dibuat. Terus, kolera, seperti mana, setting komunitasnya, dengan rakyat, kita harus bisa hidup, selain menakui, kita juga harus kita berpartner dan berpagi dengan warga lain yang berbila zaman, berbila daya, yang harus berisiklin. Berisiklin itu penting, kalau orang-orang berisi undar awal, sampai dia telah kelasan, dua itu akan menjadi satu. Hanya berisiklin yang saya mau buat, kalau orang-orang berisi undar awal, sampai dia telah kelasan, jadi berisiklin yang penting. Nah, sekarang, ya, kemarin, itu lebih biasa. Nah, kalau itu, ada juga orang-orang berita, dan kalau orang-orang berita, itu saya peduli, misalnya ada itu, ya, nggak apa-apa. Jadi, dikankan pertanian yang saya akan mengatasi itu, atau hanya sekadar, mungkin dari adanya bersamaan dengan penelitian yang sudah ada, adakah penelitian yang sudah ada, ada yang tiga, salah satunya, mungkin tiga-tiganya memeliti aspek rasio yang berisiklin. Oh, supaya yang tidak tiga tersama, harus anda tahu apa, tidak ada apa-apa. Atau ada di situ. Ada, ada, ada beri pertimbangan di situ. Yang lain adalah, semua tiga-tiga itu ada aspek berikutnya. Ya, jadi, supaya ada pahalian beda, karena yang berbeda itu, pentingnya, katanya, mau sepertinya satu, harus satu berbeda, sepertinya. Lebih banyak orang pintar, tapi tidak mau tersampir. makanya, pada contohan berbeda dengan orang lain, agar ada yang sukses. Begitu. Ya, menjelaskan saja. Terus, karakter, dalam grawit teori, itu, kayaknya, mungkin tak pernah, itu. Tadi, itu. Thomas Lifone. Batu, itu. Terbaca. Buka, kutip teori yang perlu. Ya, meskipun, nanti, pada ini, Anda akan melujuk kepada, teori yang dikumpulkan, itu, 18, ya, tapi, saya kira, kalau, Anda juga berjalan tentang, guru, berjalan tentang, koderasi, dan, jika wahis, lihat. lihat. Lalu, yang berikutnya, di, variabel, lingkungan lingkungan sebetulnya kalau kita mau buat satu konsep, hal-halnya kalau konsep itu didiskusikan disantikan, diletupkan mengerti waktunya diletupkan jadi kalau saya bilang begitu dia mengatakan begini sementara dia mengatakan begini lain-lainnya dengan Ibu Prof. Ibu Jepala dari tiga pendapat itu misalnya masuk lagi selesai, selesai siapa yang ditemukan lalu dengan demikian tidak sekali waktunya, dengan demikian tidak kesimpulkan bahwa masuk dari situ pria itu yang lain juga dianggap ke lewati-lewati lagi itu dua p kemalas baru itu jadi saya kira masih paling adil-adil dari tiga pendapat itu memang yang anda bukakan itu tidak bisa setidak bagi asraf bagi asraf itu bagi asraf buktu coba bisa cek kultur yang lain misalnya ada selamanya itu dia bicara juga tentang pendekatan di sekolah dia bicara mengenai dari menajar relasi guru-siswa latih siswa-siswa terus disiplin sekolah itu bisa dicek peraturannya saatnya masuk sekolah jam sekian itu panggap bukan tidak masuk depan waktu pakai rambutnya terseret dengan tulat bagaimana itu bergabung sekitnya cek kepan ditanya maksudnya hal-hal yang konflik terus bukti juga ide-idea pelajar pelajarannya kita gunakan pakai kita kita mengalami situasi pandemi ini bagaimana caranya ini yang online itu seperti apa bagi syaknya digital ada pakai berdasar apa termasuk yang paling pokok dalam berbeda dengan sekolah itu mengenai waktu itu biasanya bisa kita bergabung tapi bukan berarti yang saya mungkin perlu kita lihat kita sebagai penelit itu bisa memeliti si teori oleh saya kelihatannya lebih jatuh kali ini kalau ini ada pilihan untuk dibure bawah pilihan mungkin perlu disakitkan atau juga pendapat-pendapat akibat ini saya mencapai di sini di dalam pilihan yang ada itu kan hanya diperhatikan menjadi dua lingkungan sosial dan dan non-sosial ya kan sosial itu itu bisa saja tetapi perlu ada yang kita uji kami yang menggunakan diragam di dalam sekolah penelitian bahwa ini pernah di uji sehingga kita bisa saja menguji kembali apa yang sudah dilakukan orang itu kan ini bisa bersifat konfirmasi kan konfirmasi bisa juga menuntut deretikasi alih-alih melalui keras falsifikasi menyalahkan menyalahkan bisa jadi impotesis itu tidak selalu harus kita terima itu ada yang kita tahu impotesis itu seperti kemarin masih saya ada yang menyebabkan bahwa meskipun saya kesimpulannya lemah karena tidak ada pengaruhnya sesuatu yang menyesal dengan persatuan umum misalnya hidup zonasi jadi ketanya penerimaan siswa baru itu tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar anak-anak atau belajar di A.I. Jadi di kata-kata penelitiannya dikatakan tidak ada penelitian bisa jadi kalau mau lebih ekstrim gagal menolak protesis adakah penelitian begitu gagal menolak protesis berarti tujuan penelitian itu mesti menolak protesis dikormais karena penelitian saya gagal menolak protesis kalau harus menerima jadi saya terima kata-kata begitu jadi saya gagal menolak protesis menolak protesis dikormaisi 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 sekolah bisa ada guru tenaga pendidikan siswa ada-ada di luar itu di sekolah itu misalnya biasanya ada namanya SDM spesial yang spesialis ada apakah sudah masuk di detik itu tenaga aboran mustahak awan masuk dikormaisi dari lalu dikormaisi lalu dikormaisi sekolah dikormaisi sekolah dikormaisi 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 Nah lalu itu menjadi kisih, jadi kisih instrumen itu, lalu kita peranjak untuk lanjut ke hal berikutnya, karena instrumen yang kita pakai, anggilitas anggil perlu kita uji. Ada dua, sepertinya harus kita tahu, validitas anggil dan redialitas anggil ini sahih untuk digunakan untuk apa yang seharusnya saya ikut, dan terpercaya, reliable, atau disebut aja. Nah, jadi kalau saya menggunakan anggil ini, di tempat yang berbeda, subjek yang berbeda, dengan krasusnya yang sama, hasilnya akan sama. Kalau saya menggunakan anggil ini tahun ini, lalu saya akan kekulauan tahun depan, pada subjek yang sama, hasilnya akan sama. Itu namanya on-sistek, reliable, berpercaya di anggil. Perlu diuji, karena ini sampelnya banyak, populasinya besar. Mungkin bisa dicoba, jadi ada pembibikan, kalian coba. Kalau dicoba nanti, tidak apa-apa juga, jahat, 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 jahat. Buatnya, mau makan penjagaan diri, naik diri, naik diri, naik diri, naik diri. Nanti saya pikirkan, ada tahu, menurut saya di situ, Jadi kita melihat juga di itu, kita menjadi setiap gerai, kepada yang saya ingat, mereka sedih terlihat. Setiap gerai, di dalam jenis. di dalam analisis cara penelitian data itu kita deskripsikan kita buat deskripsi dengan analisis deskripsi tekanan kita tahu bagaimana cara yang berapa yang punya berapa bedanya lalu mungkin juga ditambah dengan histogram, grafik tentang data itu untuk melihat apakah penelitian data itu tinggi atau melenang buatlah histogram supaya ada gambar-gambar bisik itu buat histogram boleh pilih itu macam-macam histogram ada pake rekam halong ada pake penggulikan saja macam-macam lalu mungkin juga bisa mengatakan statistik untuk memiliki tingkat tinggi atau rendah ini sebarang data yang saya punya variable X tinggi variable Y itu perlu di cek karena kita mau data itu memang agak kebervariasian ada kebervariasian yang mungkin kita agak susah menuju kesimpulan terus setelah itu barulah kita maju ke tahap berikutnya sebagai salah satu syarat untuk menuju desis yang menggunakan data yang bersifat kuantikan biasa disebut untuk menuju asumsi klasik dan persyaratan analisis apakah perlu dituji mungkin normalitasnya normalitas itu bukan berarti datanya harus sama mungkin karakteristik distribusi data barian yang jadi kritik data yang di blot pada kurva sejaman itu dia punya garis apakah semuanya berjarak dari garis atau dia semuanya selalu letak terlalu jauh jadi 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 data yang di blot ini setelah setelah lalu mungkin perlu uji apa itu uji apa perlu karena itu dibedakan uji 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 kemungkinan perlukan ini bukan untuk buat uji untuk berdiri yang ada jadi normalitas saya bilang pentingnya di uji mungkin perlu di uji kebendiriannya 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 penting diperiksa dulu kita memuji kesis kita cek udah ada jangan ada ada tanda adil memimpulkan podesis memang ada tanyaan ini ini itu maksudnya tinggi titik datai di blot pada sumbu X maka akan tinggi juga titik datai di blot B Bapak orang sosial yang menjelaskan Orang sosial seperti SMA Memindukan rasa dan Belajar untuk hidup Nah itu saya kira Jadi uji asumsi Asumsi klasik Akan sangat melengkapi Kandidat Saya kira itu Dan segera umum saya mengapresiasi Anda akan Salah berhubungan saya Tentu saya kira Bimbingan yang rigit Tidak berlama-lama Saya sebut bimbingan yang rigit Tidak berhubungan dari Ibu Profesor Bukan bimbingan berlama-lama Yang berlama-lama itu Mahasiswanya itu menunggu satu jam Lalu pulang Padahal harus menunggu sampai Matahari itu hilang dari Ibu Ini masih terdatan ke Soal Pak Berlaku kembali sekali Soal WA Soal WA Mau sepupu kembali Mau sepupu kembali Kok Tumpul lah sampai berlaku kembali kan Terima kasih Terima kasih Saya dibalikan Pak Ibu Ya terima kasih Pak Ikan Selain itu Semangat Menjadi Apa yang disampaikan tadi Berlaku di rekam dan Memperbaiki apa yang disusulkan Berbaiki oleh itu Setelah yang disampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 kemudian Antek di koreoli misalnya sama tadi membantukan praktek ada 10 nomor berbeda jadi dibuatkan dulu visi ya jadi membuat Antek juga jangan pernyataan positif semua Antek juga negatifnya jadi panjang tadi itu jadi kalau 50% pernyataan positif 50% juga pernyataan negatif oke tapi berdasarkan indikator ya jadi membuat berdasarkan indikatornya kalau indikatornya tadi pembentukan harga terhadap 3 dikipin judul keleran sebuah dan sebuah sebuah dengan lintaman sekolah besarkan indikator yang diambil lintaman sekolah lintaman sosial dan lintaman sosial oke ya kemudian di daftar pustaka saya lihat di pukulnya ini ada 2 pukul ini kemudian di daftar pustaka ada 2 pukulnya saya ilmu di ini objek dan ilmu ini ini hanya berapa kemudian di sini ada 2 pukulnya saya tanya kita buku ya kemudian yang lama ini yang referensi yang lama yang buku 24 ini carilah yang terbaru yang ya kalau buku kalau buku kalau buku yang terbaru ambillah referensi yang terbaru ya silahkan cek di perpustakaan ya kalau bisa terima kasih 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 Jadi siswa kemudian ibu ini apa yang ingin akan lihat dan berguna Begitupun dengan lingkungan sosial dan berikut sekolah mengalami nama yang ada yang Karena kalau pilihan seperti ini masih di sana akumun Begitupun dengan karakter misalnya simpat istri Pementukan simpat istri itu simpat istri seperti apa Kalau tidak salah di pendidikan karakter itu Setiap karakter itu sudah punya pendekatan masing-masing Jadi anda bisa gunakan itu sebagai alat bantu atau pandangan anda Nanti dalam pembuatan prisioner Kemudian yang paling penting juga nanti kalau menggunakan akep atau prisioner Perlu diperhatikan nanti sekalau pengukuran ini anda menggunakan apa Karena ada banyak pilihan ya Bisa anda menggunakan skala liga atau bisa juga menggunakan pengukuran skala yang lain Yang menggunakan skala liga juga bervariasi Ada yang satu sampai empat ada yang juga satu sampai lima Jadi perlu anda memutuskan nanti kira-kira nanti memakai mengukur skalanya nanti Jadi akhirnya ini akan menggunakan penyaman Kemudian nanti itu dicampurkan biasa Begitupun dengan tadi ada pertanyaan positif dan negatif Biasanya dalam penganggap itu bisa menayangkan kualitas perabot Jadi ada yang positif dan negatif Itu cara penilaian ini juga itu berbeda Tapi itu dimasukkan di bagian pengembangan instrumen Dan mungkin ada di bagian pengembangan Berikut untuk pengukuran data anda cukup satu-satunya gunakan Ya, karena mengambah teknik pengukuran data Tadi ada beberapa masalah yang harus dijawab Jadi cukup anda gunakan dalam usiaan yang satu-satunya Teknik analisis data dilengkapi lagi Kita menggunakan analisis desi Linear sederhana Berarti sudah dipastikan memang benar ada Dengar ya X terhadap Y Karena kalau biasanya belum yakin Ada pengaruhnya berarti anda yang memang selaluan X itu dia memiliki pengaruh yang terhadap Mungkin perlu ditambahkan juga Jira-jira bagaimana Kerangka berikutnya X itu sehingga bisa berpengaruh terhadap Y Mungkin tidak dari penerikian-penerikian yang terkenal Memang Dengaruhkan itu Jadi hubungan dengan anda Tak Ini sudah dipakarakan Terima kasih Pak Rian Sudah banyak sekali Masukkan saran dan Tengah yang harus berkomendiri Bukan dari kumitasi utama Kemudian dari kumitasi utama Kemudian dari kumitasi utama Kemudian dari kumitasi utama Saya harus sampaikan kepada pihak Yang kumitasi utama Kemudian dari kumitasi utama Memang orang EITM Kardia PAI itu selalu penelitiannya ke pendekatannya selalu kuali kaktif nah hanya orang-orang yang berani mengambil pendekatan kuali kaktif ke positif kaktif orang biaya yang lebih senang menggunakan masyarakat frankfurt daripada masyarakat cikau kalau masyarakat cikau itu positif kaktif, pasti kuali kaktif nah padahal kalau penelitian yang paling cepat itulah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuali kaktif kalau kuali kaktif itu kan sampai di lapangan diubah-ubah kalau kaktif dari media sini sampai di Pugur Rejo diubah-ubah paling setia kuali kaktif kalau kuali kaktif kurang setia sampai di lapangan dia tidak setia tapi kalau orang-orang wanita dibes sama setia makanya pacaran dengan orang-orang wanita dibes sama setia selanjutnya selanjutnya tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Dekan bahwa bisa ditambahkan pengaruh lingkungan sekolah terhadap membentukan karakter siswa muslim karena yang dia adalah toleransi dan Kristen dia sebetulnya negeri satu mudaya jamatan mudaya nah ini pria kalau diikuti semua salam ganti kemudian dibuat mapping ya dibuat mapping mana yang pria kuasai karena kalau saya pengisaran lagi ini itu pasti akan belia pusing jadi saya bilang tidak setia diikuti karena kalau diikuti pusing nanti belia makanya apa namanya kita di Tardia itu ada saya menyebutnya buku gil tapi bukan dari Tardia dari si Raku Tersadi tapi buku gil nah hukum gil itu ceritaan kebeloman agar apa pria tidak tidak kesana kemari nah itu dan memang lebih susah bu Andi di Tardia itu memakai kuantitatif dia di ngomong karena kuantitatif itu sangat mudah saya juga belajar kuantitatif nanti S2 waktu S1 karena syariah tidak ada kuantitatif S2 kuantitatif sampai saya kuliah pagi dan sore ini mengejar kuantitatif sampai S3 kuantitatif walaupun penerjainya juga boleh kuantitatif tapi mengejar itu kuantitatif nah dia tersurut asli dengan kami berempat karena kami berempat punya tanggung jawab mempercepat dia selesai dengan tidak menyeberikan kualitas karena kami tetap konsisten dengan pengguna cuman kadang-kadang mahasiswa apa yang dikatakan kepada tadi bahwa baru satu kali bertemu tunggu karena kadang-kadang WA mereka itu aneh-aneh kadang saya kalau sudah aneh-aneh saya tidak jawab kalau aneh-aneh WA ini tapi jarang saya sampai jauh cuma kalau saya sudah menghadap pasti saya sampaikan ini kalau WA kepada dosen bukan begini itu karena kita belajar dari dulu kita belajar tentang objektif padahal kita tidak mengaktifasikan objektif berlaku nah jadi jangan otak kita penuh tetapi berlaku kita berbeda dengan agen interagensi saya pikir itu dari saya dan diberi kesempatan satu bulan kalian selat usahakan satu bulan sudah selesai dibuat instrumentnya menurunkan dari cerita komendator komendisi operasional satu ini itu bisa disedi instrumennya kemudian nanti konsultasi dengan kami bertempat nanti buatan prasional kita pangkat ya pakai kan mau ke sana berasional apa namanya buat kerujuk kerujuk yang ada di saya sampaikan kebocosan 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 sebagai orang Jawa dan Jawa tolong dirisi secara menjalanku kalau Jawa apakah jenis-jenis Jawa itu masih tercermin dalam berbagai aspek pertubannya diversifnya usahanya di ekonomi mereka yang di 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 Okay Ya Cuma kalau saya lihat dari sisi bahasan meskipun mereka di Purjo karena saya sudah berapa kali di sana Nah, kalau bisa menulis di sana, orang itu kayak mereka di Pulau Suriname, jadi orang Jawa yang ada di Perujo, Kulangomondo, itu tidak bisa berbahasa Polkong. Mereka tidak bisa berbahasa Polkong, mereka lebih bisa berbahasa Jawa daripada berbahasa Polkong. Itu yang walaupun itu belum di-design, tetap di-design. Iya, dia bisa berbahasa Polkong. Bahasa Jawa? Bisa. Nah, itu... Mereka tidak bisa berbahasa Polkong. Mereka tidak bisa berbahasa Polkong. Bahasa Jawa? Ya, memang ini pendidikannya yang berbuki. Jadi, gimana ada perusahaan Jawa itu? Mereka menyebabkan kementerian pertahanan yang kuat. Akhirnya, tidak mampu menghadapi serangan sosial di Binaresa. Mereka bisa berbahasa Polkong. Lalu, membuat kesepakatan. Jadi, bahasa yang berbeda dengan sosial, Bisa berbeda dengan masyarakat. Misalkan tadi, bahasa yang berbeda dengan masyarakat. Tapi, yang berbeda dengan masyarakat. Jadi, bahasa yang berbeda dengan masyarakat. Karena itu, itu merangkai masyarakat. Banyak beda, sepuk, bayu, pati, mati, dan sebagainya. Ya, karena itu yang paling kan orang yang yang orang yang orang. Jadi, bahasanya disebut bahasa kreol. Ya, ada juga yang berbeda dengan hibrid. Ini berbeda dengan terang. Musul-musul berdata. Musul lokal. Ya, terima kasih Pak Ande. Terima kasih Bu Ande. Terima kasih Pak Ande. Kita tutup ujian seminar proposal kali ini. Dengan sama-sama berasakan Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ande.